Pemirsa, masker menjadi salah satu cara untuk menjaga penyebaran virus. Cara lain yang dapat membantu penjagaan penyebaran virus, yakni mencuci tangan, baik dengan sabun maupun bahan yang berbahan alkohol. Orang-orang di seluruh dunia membeli masker pelindung dengan harapan menjaga diri dari virus baru dari Cina. Beberapa perusahaan telah mewajibkan pemakaian masker untuk karyawan. Tapi apakah maskernya bekerja dengan baik? Tergantung. Kuman umumnya tidak menyebar melalui udara satu persatu, kata para ahli. Alih-alih, virus menular dari satu orang ke orang lain melalui tetesan dari bersin atau batuk. Tetesan itu mendarat di tangan dan permukaan lain, di mana disentuh oleh orang lain yang kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka sendiri. Ketika itu tidak mungkin menjadi sebuah air, itu mungkin di permukaan dan melalui kontak. Cara terbaik untuk menghindari sakit akibat virus baru adalah mencuci tangan dengan sabun dan air. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC merekomendasikan masker untuk orang yang sedang dievaluasi untuk virus baru, pasien dikonfirmasi terpapar virus, anggota rumah tangga, dan pengasuh. Patogas kesehatan yang merawat pasien dengan virus baru disarankan oleh CDC mengenakan tindakan pencegahan tambahan seperti kacamata atau pelindung wajah. Namun pemakaian masker yang sama selama beberapa hari tidak efektif. Sebuah pabrik di China bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan masker yang meningkat setelah liburan Imlek.